Situasi terkini di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah saat ini setelah ditemukan serpihan atau dugaan serpihan bagian dari pesawat Air Asia, tim dari Basarnas langsung meluncur tempat di mana ditemukan serpihan itu menggunakan helikopter yang digunakan untuk mengambil atau melihat sampel-sampel bukti apakah benar itu sebagai serpihan bagian dari pesawat Air Asia atau bukan. Situasi atau suasana di Pangkalanbun sendiri, para awak media pun masih menunggu dan mencari info seputar kabar-kabar yang ada di lokasi hilang kontaknya Air Asia. Sementara TNI Angkatan Udara sendiri pun masih menunggu hasil dari penyisiran tim Basarnas yang menuju ke lokasi. Ini kan informasi yang dapat dilaporkan dari Sistua Putra dari Pangkalanbun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.